Intro Ku beri nama pedang ini naga uspah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakan Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Naskah Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Job Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ke-15 Dengan judul Kisah seorang Rajuri pelarian Dalam seri ke-435 ini Didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanja Suherman sebagai Wong Yin Ellie Ermawati sebagai Mesin Chris Urspon sebagai Mahwan Dan Asli Suhasdra Pembawa cerita Selamat menikmati Dan Asli Suhasdra Ratanja bergegas melangkah Meninggalkan halaman rumah Kyuul Mereka berjalan ke arah pantai Setelah lepas tengah malam Mereka tiba di bawah pohon Dimana Ratanja menunggu Mesin Mencari ganggang pasir merah Disinilah Bapak Wong Di bawah pohon inilah Tadi saya menunggu Kakak Mesin Lalu Nuna Mesin pergi kemana? Kesana Kebalik Bukit Garang itu Hmm Suasana di sekitar tempat ini Memang kurang menyenangkan Banyak sekali lakukan-lakukan batu karang Banyak bukit-bukit karang Yang bisa saja dipergunakan Untuk tempat persembunyian para penjahat Kata orang-orang Hantu juga senang bersembunyi Di gua-gua karang Apa benar begitu Bapak Wong? Ah Ratanja Jangan lagi bicara soal hantu Kalaupun ada Orang jahat lebih berbahaya dibanding hantu Kau masih lelah Ratanja? Ya Kaki saya masih pegal Bapak Wong Ah Tapi kau masih bisa berjalan bukan? Bocah itu tidak menjawab Dia hanya menganggup kecil Bapak Wong mengajak Ratanja meneruskan pencarian Sekarang mereka berjalan ke arah sebuah Bukit Garang Lihatlah Ratanja Nona Mason pasti tidak di tempat ini Benar Bapak Wong Ada banyak ganggang pasir merah Di ruangan gua ini Iya Sepertinya telah terjadi berkelahian Lihatlah Tumbuh-tumbuhan air ini acak-acakan Siapa yang berkelahi Bapak Wong? Ah Nanti akan kita selidiki Hmm Ada bekas-bekas darah Pasti ada yang terluka Awas Ratanja Jangan terlalu masuk ke dalam gua Memang ada apa Bapak Wong? Kita belum kenal tempat ini Ratanja Kita belum tahu bahayanya Tapi biasanya gua-gua karang seperti ini Banyak mengandung sumur-sumur karang Kau bisa terjeblos ke dalamnya Oh Lihat Bapak Wong Saya menemukan sobekan kain Lihatlah Hmm Bukankah sobekan kain ini Sama persis bahannya dengan pakaian Nona Maisin Hmm Kalau begitu Jelas Nona Maisin telah bertemu dengan seseorang Ah Bukan Bukan hanya bertemu Nona Maisin telah berkelahi dengan orang itu Oh Hati saya khawatir Bapak Wong Saya khawatir Kekami Senterang Jambahaya Ah Kalau begitu Kita harus segera tinggalkan tempat ini Ayo Ratanja Kita cari mereka Aku yakin Mereka bersembunyi di salah satu gua karang Kekami Senterang Jambahaya 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 siapa kau ini kenapa mengapa kau mengikat tangan dan kakiku kau pasti tidak sedang main-main benar bukan kau tidak main-main aku tidak perlu main-main bisa juga kau bicara rupanya aku bukan apakah kau juga bisa menjawab pertanyaanku dengan baik kau tidak perlu tersinggup aku hanya menertawakan diriku sendiri Apakah kau menganggap dirimu pantas untuk ditertawakan ingat mentertawakan diri sendiri seringkali merupakan pernyataan sebuah penderitaan kau terlalu banyak omong sakit sekali teman-temanku mengapa kau mengikatku di atas sekarang ini kau takut aku melarikan diri diam kataku jangan berisik suara-suara manusia membuat gendang telinga menjadi sakit aku lebih senang mendengarkan suara awam jepur ombak amin serangga serangga pantai sepertinya kau pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup mengguncangkan hidupmu dari mana aku hanya menduga-duga saja aku seringkali melihat orang-orang yang tidak tak tabah menghadapi guncangan kehidupan dan mereka kemudian melarikan diri mengujilkan diri dan menutup diri untuk kehadiran orang lain bagaimana pendapatmu kau panas sekali berkotbah mungkin kau keturunan seorang pendeta kau benar dugaanmu tepat sekali aku memang putri angkat seorang pendeta Hai Buddha beliau bernama Mappoyi tapi sayang sekali orang tua angkatku itu sekarang sudah tiada lagi beliau sudah hidup tenang bersama sang Buddha di Nirwana maaf cerita ramu tidak menaruh cerita ramu sudah menunggu sangat membosankan kalau kau masih ingin bercerita Dengarkanlah sendiri aku tidak membutuhkannya Dengarkanlah 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 Setiap orang butuh makanan Iya, kau benar Setiap orang butuh makanan Seperti hanya setiap orang butuh keyakinan Kepahagiaan dan ketentraman Kotbah lagi, kotbah lagi, kotbah lagi Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Dimana sebenarnya kita berada sekarang ini? Apa usaha? Yang penting kita masih di bawah kolom langit Sudahlah, jangan macam-macam Lebih baik kau makan Lihat, aku masih ada beberapa kepinjam keputih Memang kurang besar Tapi lumayan untuk menggancang perut Makanlah Terima kasih Aku tidak lapar Jangan berpusta Kau bukan dewa Seorang manusia pasti merasa lapar Makan Bagaimana aku punya selera makan Jika tubuhku diikat seperti seikor sapi? Kalau begitu terserah Bukan salahku Kalau sampai kau bagus Aku akan berterima kasih sekali Seandainya kau mau mengatakan Dimana sekarang ini kita berada Kau pikir ada gunanya Permampuan bodoh Tapi baikkan Supaya kau tidak penasaran Akan kukatakan Sekarang ini Kau berada di rumah tinggalku Kau ini sangat sulit dicampai Karena letaknya Menjor ke pantai Dan diapit di bukit karam Yang bersususus Nah Sudah cukup puas Lebih baik kau tidak berpikir macam-macam Tak ada gunanya melarikan diri Aku tidak akan melarikan diri Aku sudah terbiasa menghadapi kenyataan Hebat Hebat sekali Tidak Kukira biasa-biasa saja Pegas sekali kakiku Juga tangan-tanganku Mengapa tidak kau lepaskan saja Percayalah Aku tidak akan lari Tidak Diaman di situ Untuk apa kau lakukan ini padaku Tidak untuk apa-apa Kau kejam Bukan aku yang kejam Nasibmu yang sedang tidak beruntung Kau sakit Apa-apa Apa kataku Aku sakit Iya Kau sakit Kau orang yang sakit Seorang laki-laki yang senang menyakiti wanita Adalah orang sakit Diam Diam Kau sakit Kau butuh berobat Diam Aku tidak akan diam Sebenarnya aku bukan orang sakit Aku berani menghadapi kenyataan Aku tidak pernah melarikan diri Aku tidak takut menghadapi kesulitan Aku tidak seperti kau Aku tidak akan memperlihatkan Aku bunuh kau Aku bunuh kau Kau 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 kira Kau sudah maaf Bagaimana rasanya Enak Kepala tangan aku tadi Salahmu sendiri Sekali lagi kau berani membuatku memarah Ya walau akan terbang Ada Ayo bicaralah Bukankah kau senang berkutbah Ayo berkutbah Aku akan mendengarkan Kau tidak membutuhkan kotbah Kata-kata mutiara Kata-kata suci Kotbah di atas mimbar Hanyalah bagi orang-orang yang sehat Kau keras Aku hanya mengatakan apa yang ku dengar Apa yang ku lihat Dan ku saksikan Aku hanyalah seorang saksi Dan kau Tidak perlu bersembunyi dalam tempurung khayalan Apa maksudnya Kau tidak akan pernah mengerti apa yang ku maksudkan Selama ini Kau terpisah dari kehidupan Kau membutuhkan waktu untuk kembali menjadi manusia yang sewajarnya Jadi Kau tetap menganggap Aku sakit Kalau kau keberatan Aku dapat menggunakan kata-kata yang lain Kalau kau keberatan Kau katakan sakit Baiklah Kau tidak sakit Kau tidak sakit, saudara Kau sehat Kau hanya mempunyai jiwa seorang pengecut Kurang ajar Kau menghina aku, ya Itulah sebabnya Kau bersembunyi di tempat ini Tutup mulut Siapa yang bersembunyi? Siapa yang bersembunyi? Kau Kau lah yang bersembunyi Kau tidak berani menatap dunia luar Kau tidak berani menentang kehidupan Kau tidak berani berhubungan dengan orang-orang lain Kau benar-benar seorang pengecut Kau kuburkan dirimu di tempat seperti ini Sementara waktu Terus berjalan Dan di luar sana Banyak terjadi kemajuan beradaban Apa maumu sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Apa yang inginkan kau capai? Kau seorang laki-laki Mestinya kau berdiri dengan tegar dan perkasa Dan bukannya ngumpet di gua-gua karat Dasar penakut Pengecut Tiap, 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 tiap Aku pengecut Aku pengecut Tidak, kau keliru Buktinya, buktinya Kau bersembunyi seperti seekor tikus Memang, aku bersembunyi Tapi aku bukan penguat jodoh Mana mungkin seorang pemberani menyembunyikan dirinya? Aku adalah seorang prajurit Dengar Aku adalah seorang prajurit Aku telah membunuh banyak orang Aku pernah terlibat dalam pertempuran-pertempuran besar Kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri Aku tidak bersembunyi Kau tahu Mengapa aku mengunjakan diri di gua-gua karat ini? Bukan karena takut Bukan karena apa-apa Dengar baik-baik Aku benci perang Kau seorang prajurit Kalau kau benar-benar seorang prajurit Tidak seharusnya kau benci perang Justru perang bisa menjadi ladang pengabdian yang bersifat sangat mulia Setiap prajurit harus bangga di tengah medan peperangan Tidak Tidak harus berhitung Bagiku perang adalah tempat pembantayan Perang seperti halnya rimba belantara Aku bosan melihat darah Aku muak Melihat tubuh menggelepar Karena terluka oleh senjata Dengar Dengar baik-baik Di sini merintih Di sana ratusan orang mengerang Menjemput ajalnya Manusia saling membunuh Manusia menjadi buta hatinya Aku bosan Aku muak menggegam senjata di tengah medan perang Aku benci Rasanya mau muta melihat pedang berlumuran darah Iya Perang memang bisa menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan Kau ingin mendengar kisahnya Kau ingin mendengar kisah tentang perang Nah Dengarlah Dengarlah sebagian dari apa yang pernah kusaksikan Ribuan manusia menegang senjata tajam Mereka berteriak-teriak seperti orang-orang gila Mereka membunuh musuh Seperti orang kesetanan Mayan bertumpu Nyawa tidak ada harganya Ada yang terbunuh dengan kejar Ada yang kaki-kakinya terpotong Ada yang dadanya terbelah Ada yang kepalanya terpotong Cerita misi Mengobar sampaikan kasa Aku benci semua itu Aku benci 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 Itulah perang Itulah pekerjaan manusia yang paling hina Kukira pendapatmu tidak seluruhnya benar Dalam hal ini Kita harus bersikap adil Adil bagaimana? Seringkali manusia dihadapkan kepada masalah yang rumit Kejahatan merajalila Kejahatan bergembang pesat dan menjadi bagian dari kebudayaan manusia Rakyat semakin hidup menderita Jarak antara yang benar dan yang salah Sudah sedemikian tipisnya Orang tidak lagi bergairah hidup secara baik Dimana-mana terjadi penindasan terhadap kaum lemah Kalau keadaan sudah demikian parah Sementara musuh semakin menjarah-jarah Kadangkala perang bisa menjadi jalan keluar yang cukup bijaksana Tapi tentu saja harus dengan perhitungan yang matang Dan rakyat jangan sampai menjadi korban Kau pikir apa yang kau katakan itu benar? Tak ada kebenaran mutlak di muka bumi ini Aku belum bisa menerima pendapat Ya Kau bisa menentukan pilihanmu sendiri Kau bisa terus bersembunyi di tempat ini Sementara usiamu semakin tua Itu adalah pilihanku Saudara Kau orang yang pantas dikasihanmu Kau orang yang menderita Aku kasihan padamu Terima kasih Tali ini kencang sekali Mengapa kau harus meningkat aku seperti ini? Lepaskan Lepaskanlah Sakit sekali Pedih sekali Lebih baik kau makan Baru saja aku yang bangkar daging burung Ya Aku lapar sekali Makanlah Bagaimana aku bisa makan dalam keadaan begini? Tolong lepaskan kali ini Setelah makan nanti Kau boleh mengikatku kembali Tidak usah Biar aku menyuapinmu Aku bukan seorang bayi Aku bisa makan sendiri Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu tidak menghiraukan kata-kata Maisin Dia mengibaskan rambutnya yang lurus panjang sampai ke bawah Dan setelah itu dia memungut potongan daging burung Sebelum melangkah ke arah Maisin Nah Saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah laki-laki aneh itu? Dan apa yang akan dilakukannya terhadap Maisin? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!